Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Endang Di video kali ini Saya mau share bagaimana Caranya membuat Pola gaun Atau pola gamis Dan modelnya Seperti Yang sudah saya gambar disini Disini ada Garis prinses Atau garis pias Jadi disini ada potongan Atau pias Ada yang bilang itu prinses Tapi disini saya Ada potongan Di bagian Tengah bahu Ya Tengah bahu selamat menikmati pecah pola gamis ini yang kita perlukan adalah pola dasar gaun dulu ya kita jiplak dulu pola dasar gaunnya seperti ini ya terus ini lengan licin lengan biasa seperti ini yang perlu dipecah pola adalah pola bagian badannya saja pertama kita tentukan dulu dimana kita akan membuat garis prinsesnya ini ya agak ketengah apa agak ke pinggir ya nanti sesuai selera teman-teman ya bisa sepertiganya boleh atau setengahnya juga boleh ya tapi disini saya membuat dengan ukuran setengahnya ya karena disini lehernya agak lebar sedikit jadi disini saya keluarkan juga sedikit ya saya keluarkan sekitar 1 atau 2 cm ya nanti teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri ya ini turunnya saya membuatnya 3 cm ya terus teman-teman mau ini turunnya berapa juga boleh ya karena selera orang itu berbeda-beda jadi sesuaikan dengan selerahnya gitu ya nah seperti ini kita gambar dulu nah seperti ini jadi yang disini tidak dipakai ya ini lehernya saya lebarkan untuk merubah ini lehernya itu sesuai dengan seleranya masing-masing ya teman-teman mau lebar banget boleh kalau enggak mau agak lebar atau lebar sedikit juga boleh ya jadi tidak memaksa ya nah terus ini garis bahunya saya buat separuhnya nah gini seperti ini lalu kita hubungkan ke kukna tonton hingga selesai ya agar nanti bisa paham nanti polanya seperti apa cara mengembangkannya seperti apa nah seperti ini ya terus disini kita hubungkan ya nanti kita akan membuang kuknat disamping ini kita akan membuangnya ke bagian bau jadi nanti disamping tidak ada kuknatnya ya seperti itu disini juga nah lalu disini kita garis lurus disini juga garis lurus seperti ini jangan lupa ya kalau di bagian belakang ada red sletingnya maka di bagian belakang disini tambahkan untuk red sletingnya ya nah lalu disini di bagian samping ya kita lebarkan sekitar 10 atau 15 cm ya jadi nanti teman-teman mau melebarkannya berapa boleh 10 boleh 15 ya kalau mau lebih lebar lagi 20 cm juga tidak masalah ya disini karena untuk melebarkan juga disesuaikan dengan seleranya teman-teman ya dari sini ya dari panggul 1 disini ditarik garis lurus ya disini gini terus disini juga nah kita garis gini ya lalu kita hubungkan yang bagian bawah seperti ini ya nanti disini akan kita lebarkan sendiri ya tonton hingga selesai agar nanti bisa mengerti seperti ini saya gunting dulu digunting dulu baru nanti kita kembangkan di bagian piasnya ini saya gunting dulu ya seperti ini ya kolanya setelah saya gunting jadinya seperti ini ya ini adalah batas kupnat disini juga batas kupnat ya nah pertama kita gunting dulu seperti ini ya nah ini belum selesai digunting dulu ya cara mengembangkannya bagaimana tonton hingga selesai biar nanti bisa paham nah terus disini kupnatnya kita pindahkan ke bagian bahu caranya gini kita gunting jangan sampai patah nah seperti ini kan lalu kita gini kan ya terus kita tutup kupnatnya kita tutup jebret ya gini kan terus kita selasi biar tidak lepas nah gini ini ya gitu terus kita rapikan dulu setelah kita tempelkan kita rapikan nah gini kita rapikan dulu ya setelah itu kita akan mengembangkan rias bagian tengahnya disini ya karena ini lengannya tetap jadi tidak usah diubah kita akan mengubah di bagian disini ya agar disini dan disini bisa mengembang dengan rata ya kita akan kembangkan disini sama lebarnya ya kalau misalkan disini 15 cm disini 15 cm disini juga kita tambahkan 15 cm 15 cm tapi kalau disini misalkan kita menambahkan 20 cm maka disini kita akan menambahkan 20 cm dan disini 20 cm ya agar nanti gelombangnya antara bagian tengah disini dan di bagian samping disini itu bisa sama gitu ya nah caranya seperti ini ya teman-teman kita tempelkan kertas yang tadi kan diguntik terus kita akan kembangkan ya seperti ini nah gini ya tadi kan seperti ini teman-teman ya baru nanti disini kita kembangkan disini juga kita lem nanti yang bagian belakang juga sama ya nah kita lem dulu nah seperti ini baru kita akan ukur disini ya sama seperti yang disamping tadi ya caranya seperti itu nah gini menambahkannya yang sama ya dan ditambah berapa itu terserah ya kalau mau lebar berarti ditambah lebih lebar kalau gak mau lebar ya boleh ya tergantung nanti ada yang bertanya kok kurang lebar bun gimana bun nah itu kainnya sedikit minta lebar kan gak bisa itu ya ini caranya ya kita gunting dulu seperti ini baru nanti kita samakan ya ini tadinya kan begini ya disini ini kita tutupkan kupnatnya pindah di atas disini ya disini ditutup kupnatnya pindah ke atas ya terus disini kita tambah terus kita samakan ya caranya seperti ini disamakan antara titik disini kita tempelin seperti ini baru kita garis kita hubungkan antara titik disini dan titik disini jadi nanti bisa bagus bentuknya ya ya seperti ini ya nanti yang bagian belakang juga begitu caranya selesai yang bagian belakang kita lakukan hal yang sama seperti ini paham ya teman-teman yang tidak mengerti pola dasar cek di playlist disana ada cara membuat pola dasar yang terlambat bisa di cek di cek di playlist di selamat menikmati nah seperti ini gampang kan teman-teman kalau kita paham pola dasarnya kita akan merubah pola itu dengan mudah sekali kita tinggal merubahnya sedikit sudah sesuai dengan bentuk desain yang akan kita buat seperti ini kita samakan dulu seperti ini baru digunting nah seperti ini ya teman-teman pasti paham gampang sekali yang penting siapkan dulu pola dasarnya mengubah sedikit sudah tidak pakai pusing selesai kan baiklah teman-teman sampai disini dulu ya tutorial cara membuat pola ya semoga dipahami dan semoga bermanfaat sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa , Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.